Kepemimpinan Erick Thohir hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortun Sotheast Asia Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun Jawa Timur menetapkan daftar pemilih tetap DPT untuk Pilkada Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur dan Wali Kota Wakil Wali Kota Madiun 2024 sebanyak 154.712 orang. Terdiri dari 74.891 pemilih laki-laki dan sisanya sebanyak 79.821 merupakan pemilih perempuan. Jumlah tersebut terbagi untuk 275 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di tiga kecamatan yang ada di Kota Madiun. Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjar Sari usai memimpin rapat pleno Jumat 20 September sore mengatakan pada rapat pleno penetapan DPT tersebut terjadi perubahan dari DPT semula 154.717 orang. Lantaran ada sejumlah warga yang masuk ke Kota Madiun dan sebagian pindah keluar kota karena berbagai sebab. Ia menuturkan jika terjadi perubahan pada warga yang memiliki hak pilih seperti purna TNI atau Polri akan ditempatkan di DPT khusus dan yang pindah domisili masuk ke DPT tambahan. Kalau DPT itu sudah ditetapkan tidak ada kemungkinan berubah. Kalau misalnya ada pemilih baru yang masuk dan sudah ada di DPT di kota sebelumnya karena pindah itu nanti masuknya di data pemilih tambahan atau DPT B. Jika purna TNI dan nanti menjadi pemilih baru yang sebelumnya tidak ada di DPT maka dia akan masuk data DPK. Di coret banyak yang ini yang penetapan DPT ini tadi dari 717 menjadi 712 berarti ada 5. Diketahui pilkada Kota Madiun diikuti oleh tiga pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Mereka adalah petahana Maidi Bagus Panuntun, petahana Indra Raya Aldi, dan pasangan Boni Laksmana Bagus Rizki Dinaruan. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mengwartakan. Kinerja 5 tahun BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur.